Intro Kemudian Al-Rakizatul Thalithah Kunci yang ketiga Yang disebutkan oleh Syekh Hafidhahu Wahu Ta'ala At-tadharru'u ila Allah Ta'ala Wasu'aluhu taufiqa wassadad Berdoa Merendah diri Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon taufiq Memohon agar senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon taufiq Memohon dimudahkan segala urusannya Memohon bimbingannya Qala wa du'a'u rabbahul istizadah min talabil ilmi Memohon dan berdoa kepada Allah Agar senantiasa ditambah Ilmunya Fal'abdu faqirun Kita sebagai hamba Allah ini faqir Kita sebagai hamba Allah ini miskin Miskin ilmu, miskin harta, miskin segala-galanya Miskin Kita ini faqir Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Antumul fuqara'u ila Allah Kalian semua itu faqir Membutuhkan Allah Kita semua ini faqir Faqir, tak punya ilmu Kita lahir, tak ada yang memiliki ilmu Kata Allah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian Dalam keadaan tidak mengetahui apapun Kita ini faqir ilmu Faqir segala-galanya Maka Ketika kita ini sadar bahwa kita ini faqir Berarti kita butuh kepada Allah Dan sangat butuh kepada Allah Sangat butuh kepada Allah Dan Allah perintahkan kita sebagai hambanya Untuk senantiasa berdoa Senantiasa merendahkan diri Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau hamba Tidak mau berdoa dan mohon kepada Allah Maka hamba ini sombong Hamba ini sombong Merasa tidak butuh kepada Allah Sehingga dalam hadith Nabi SAW Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan murgah Kepada orang yang tidak mau meminta Dan memohon pertolongan kepada Allah Allah akan marah Bagi siapa yang tidak mau berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Faqal Syekh membawakan firman Allah Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Dan Allah perintahkan kepada kita Ud'uni astajib lakum Berdoalah kepada aku Pasti aku akan kabulkan doa kalian Berapa kali kita berdoa memohon ilmu Berapa kali kita memohon Agar Allah menambahkan ilmu kepada kita Padahal Nabi SAW Telah mengajarkan di dalam banyak hadithnya Agar kita senantiasa berdoa memohon ilmu Di setiap pagi Nabi ajarkan kita Dengan doa Doa Memohon kepada Allah Agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat Wa qala Nabi SAW Dan sabna Nabi SAW Yenzilu Rabbuna tabarak wa ta'ala Kul leylah ila Kul leylah ila semai Allah akan turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan setiap malam Nabi katakan setiap malam Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir yang turun Allah yang menyatakan Rasulullah jelas kalimat Rabbuna orang bodoh yang tidak belajar ilmu faham bahawa Rabb itu adalah Allah tetapi Ahlul Kalam Ahlul Ta'wil dari kalangan Ahlul Bida'i wal Ahwa' mereka mentahrif mereka merubah kalimat Rabbuna dengan kalimat Rahmah mereka merubah bahawa yang turun bukan Allah Rabbuna tapi yang turun adalah Rahmah adalah Ta'wilun Batil ini adalah Ta'wil yang fasid Ta'wil yang rusak yang batil kalimat yang jelas Rabbuna bukan Rahmah sebagian Ahlul Ta'wil Ahlul Bida'i wal Ahmah mereka menakwilkan kalimat Rabbuna dengan apa? Malaikah yang turun setiap malam sepertiga terakhir adalah Malaikat ini Ta'wil yang fasid Ta'wil yang bahatil bertentangan dengan Nas dan bertentangan Dengan ijma' para ulama Dari kalangan salafus salih Oleh karena itu Ketika mereka menta'wilkan dengan rahmat Ketika mereka menta'wilkan yang turun adalah malaikat Maka batil dengan nas itu sendiri Di dalam nas ini Nabi mengatakan Allah mengatakan Siapa yang berdoa pada waktu itu Maka aku kabulkan doanya Apakah malaikat bisa mengabulkan doa? Apakah rahmat yang rahmat Allah bisa mengabulkan doa? Siapa yang meminta pasti aku beri Siapa yang mohon ampun pasti aku ampuni Apakah malaikat mengampuni? Tidak Dan ini sebagai bantahan Kepada ahlu ta'wil Yang mereka menta'wilkan Naam lafad Rabbuna menjadi malaikat Menjadi rahmat Kemudian menta'wilkan maknanya Ya Dengan Ta'wilan yang fasid Maka Sheikh mengingatkan Bahawa waktu yang mustajab Bagi talibul ilmi Untuk berdoa dan memohon kepada Allah Adalah di waktu Sepertiga malam terakhir Ini hadis dalam sahihain Dan yang lainnya Wallahu azza wa jalla amaru nabiyahu an yas'alahu Alistizadata minal ilmi Dan Allah azza wa jalla perintahkan nabiyah Perintahkan rasul sallallahu alaihi wasallam Untuk meminta dan memohon tambahan ilmu Ya Allah perintahkan nabiyah Perintahkan rasulnya Untuk terus berdoa Mohon ilmu Dan katakan Wahai nabi Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu Tambahkan kepadaku ilmu Kata para ulama Kalau seandainya Ada yang lebih mulia daripada ilmu Nisa ya Allah akan perintahkan nabiyah Untuk meminta tambahan itu Tapi karena tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu Maka ilmulah Yang Allah perintahkan nabiyah Agar senantiasa Memohon Dan meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Sebagaimana Yang diucapkan oleh nabi ibrahim Alaihi wasallam Ya Allah karuniakan kepadaku hukm Dan Jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang salih Kata syekh Yang diminta oleh nabi ibrahim disini Ya Allah karuniakan kepadaku al-hukm Adalah al-ilmu Berikan kepadaku ilmu ya Allah Kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Iza istahadal hakim Fa'asawba falahu ajran Apabila seorang hakim Beristihad Kemudian benar istihadnya Maka dia berhak mendapatkan dua pahala Nah hakim disini pun Yang dimaksud adalah Alim Iza istahadal alim Apabila orang alim Beristihad Dengan ilmunya Kemudian dia benar dalam istihadnya Falahu ajran Maka dia mendapatkan dua pahala Pahala istihad Usahanya Kemudian pahala Kebenarannya Wa idha stahada Fa'akhta'a Falahu ajrun wahid Tetapi ketika dia beristihad Dengan ilmunya Kemudian salah istihadnya Maka tetap berhak mendapatkan satu pahala Dan kesalahannya diambuni oleh Allah Azzawajallah Karena istihadnya dibangun di atas ilmu Ini para ulama Ketika salah dalam istihadnya Tetap mendapatkan pahala Karena istihadnya dibangun Di atas ilmu Tapi kalau orang jahil Coba-coba beristihad Bukan mendapatkan pahala Tapi yang ada dia mendapatkan dosa Karena tidak memiliki alat di dalam istihad Dan bahkan akan mendapatkan Dosa waliyadubillah Dan menyesatkan orang lain Ini prinsip ketiga Kemudian kata Sheikh Dan Nabi SAW Mendoakan Abu Hurairah Agar Abu Hurairah Memiliki hafalan yang kuat Abu Hurairah pernah meminta Kepada Nabi SAW Meminta agar Nabi Mendoakan Abu Hurairah Kemudian Nabi pun Mendoakan Abu Hurairah Agar Abu Hurairah Diberi kekuatan hafalan Oleh Allah SWT Dan Nabi SAW Juga pernah mendoakan Abdullah Ibn Abbas Sepubuh Nabi SAW Agar Allah mengajarkan ilmu Agar Allah memberikan ilmu Kepada Ibn Abbas Ya Allah Faqihkan Ibn Abbas Di dalam urusan agama Ajari Ibn Abbas Tentang urusan agama Wa'alimu ta'wil Dan ajarkan Ibn Abbas Tentang tafsir Al-Quran Ta'wil disini adalah Tafsir Al-Quran Fasta jaballahu doa'a nabiyehi Sallallahu alaihi wasallam Maka Allah kabulkan doa'a nabinya Allah terima permohonan nabinya Fakana Abu Hurairah Fakana Abu Hurairah Radhiallahu anhu La yasma'u shay'an Illa hafidah Subhanallah Ini Abu Hurairah Ya Setiap kali mendengar hadith Dan setiap kali Dia mendengar apapun Kata Syekh La yasma'u shay'an Apapun yang didengar oleh Abu Hurairah Baik itu hadith Atau yang lainnya Illa hafidah Pasti langsung dihafal Abu Hurairah Ya Langsung dihafal Abu Hurairah Dan begitu juga sahabat yang lainnya Sahabat yang lainnya Kalau mendengar hadith nabi Langsung mereka hafal Ya Ketika di majlis Nabi membawakan hadith Baik itu yang panjang Maupun yang pendek Langsung mereka hafal Tidak ada sebagian sahabat Kemudian katakan Ya Rasulullah ulangi Saya belum hafal Ya Rasulullah ulangi lagi Ulangi lagi Tidak Ini kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Di dalam masalah hafalan Nah termasuk Abu Hurairah Yang sangat dikenal dengan kuatnya hafalannya Apapun yang didengar Oleh Abu Hurairah Illa hafidah Pasti Langsung dihafal oleh Abu Hurairah Dan kuat hafalannya Bahkan Ibn Abbas telah didoakan oleh Nabi SAW Ibn Abbas menjadi ulama Dari kalangan umat ini Ibn Abbas menjadi Penterjumah Al-Quran Artinya Menjadi ulama Tafsir Dari kalangan para sahabat Nabi SAW Menjadi rujukan Oleh para sahabat-sahabat senior Di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Ibn Abbas Berkah dari doa Nabi SAW Dan juga dari Belajarnya Ibn Abbas Kepada Nabi SAW Sebagai contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Abu'l-Abbas Ibn Taymiyyah Qal Yadhabu ilal masajid Wayasjudu lillah Wayas'alu Ibn Taymiyyah Kebiasaannya Adalah beliau senantiasa mendatangi masjid-masjid Allah Wayasjudu lillah Kemudian dia sholat di masjid Kemudian dia sujud kepada Allah Wayas'alu Dan dia berdoa Baik di dalam sujudnya Maupun doa ketika berada di masjid Fayakul Dan doa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah adalah Ya muallima Ibrahim A'llimni Wa ya mufahhimas Suleymana Fahhimni Doa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ya Allah Wahai yang mengajarkan Ibrahim Ajarilah aku ilmu Wahai yang memberikan pemahaman Kepada Suleyman Pahamkanlah aku dalam urusan agama Berdoa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah pun Mengabulkan doanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah rahimah Imam Imam Dalam berbagai macam ilmu Dalam berbagai cabang ilmu Di antaranya Karena sebab doa yang senantiasa Beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hatta qala Ibn Daqiq al-Aid Rahimahu wa ta'ala An Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Bahkan al-imam Ibn Daqiq al-Aid Ibn Daqiq al-Aid Naam Ulama Ya Dari kalangan ahli hadith Dari kalangan ulama Fuqoha Ibn Daqiq al-Aid Rahimahu wa ta'ala Sebagai menyebutkan bahwa Ibn Daqiq al-Aid Adalah salah satu dari murid Ibn Taymiyyah Rahimahu wa ta'ala Belum memiliki syarah Untuk kitab Umdatul Ahkam Ya Umdatul Ahkam Termasuk syarah Yang Sangat terkenal adalah Syarah dari Al-imam Ibn Daqiq Al-Aid Al-Ihkam Fi syarhi umdatul Ahkam Qal Qad jama'Allahu lahul ilma Hatta ka'annahu Baina aynay Ya'kudu maa yasha Wa yatruku maa yasha Ibn Daqiq al-Aid Rahimahu wa ta'ala Beliau menggambarkan Ibn Taymiyyah Menggambarkan keilmuannya Ibn Taymiyyah Kata Ibn Daqiq al-Aid Qad jama'Allahu lahul ilma Allah telah mengumpulkan ilmu Pada dirinya Pada diri siapa? Ibn Taymiyyah Hatta ka'annahu baina aynay Seakan-akan ilmu itu ada diantara kedua mata Ibn Taymiyyah Seakan-akan ilmu itu ada diantara dua mata Ibn Taymiyyah Ya'kudu maa yasha Ibn Taymiyyah Akan mengambil mana saja yang dia mau Wa yatruku maa yasha Dan Ibn Taymiyyah akan meninggalkan Mana ilmu yang akan dia tinggalkan Jadi Ibn Taymiyyah memiliki Hafalan yang sangat kuat Ibn Taymiyyah memiliki Pemahaman yang sangat bagus Sampai-sampai ilmu itu Seperti diantara kedua matanya Kapan dia ingin mengeluarkan ilmu? Dia keluarkan Kapan dia ingin membacakan ilmu? Dia bacakan ilmu tersebut Ini menunjukkan keilmuan Meskipun berbeda akidahnya dengan Ibn Taymiyyah Akan memuji Ibn Taymiyyah Yang memusuhi Ibn Taymiyyah Yang mereka tidak menjelaskan Atau tidak bisa Naab membawakan hujah-hujah Dan bukti-bukti ilmiyyah Untuk membantah Ibn Taymiyyah Rahimahullah Tetapi mereka Hanya bisa memfitnah Dan Menjebloskan Ibn Taymiyyah Kedalam penjara Ini Yang disebutkan oleh Syekh Hafizah Yang ketiga Bagi penuntut ilmu Senantiasa berdoa Dan memohon tambahan ilmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala